Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita kensin. Kali ini admin aku takia, terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 568, kabar bahagia yang sudah datang. Kehadiran dua anak kensin dan kauri, telah mengubah keluarga besar, menjadi berwarna dan penuh suka, hari pun terlewati. Kauri dan kensin mendapat banyak ucapan selamat, bahkan kensin sekarang statusnya sudah berganti. Tak hanya menjadi suaminya kauri, melainkan juga menjadi seorang ayah, dari dua anak laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, kepribadian kensin masih sama, dan belum ada keinginan. Untuk kerja di kantor menggantikan ayahnya, kemudian beberapa hari berjalan. Pernikahan Iwan sudah menghitung hari. Ririn pun demikian, telah memberikan undangan ke teman-temannya, dan tiga hari sebelum itu. Di waktu pagi ini, Iwan yang izin cuti libur kerja, menyempatkan untuk ngopi bersama kensin. Kensin kemudian bilang ke Iwan, Wan lu kok masih saja keluar rumah Wan. Bukankah sebentar lagi, lu ini akan menikah, apakah gak bahaya bagimu? Karena tinggal dua hari lagi, lu akan melangsungkan acara yang penting. Iwan menjawabnya, bahaya gimana bro, lu aja dulu kan sama. Malah lebih berbahaya lu bro. Mau menikah tapi lu ke desaku itu. Bahkan lagi ada masalah, dan kita mau dikeroyok pula. Oleh kepala desa, anak buahnya Pak Sasaki. Nah kalau gua saat ini kan beda. Tak ada masalah-masalah apapun. Hanya sibuk menyiapkan kebutuhan. Jadi ini bro waktunya istirahat. Sambil minum kopi. Iwan tertawa. Kensin menjawabnya, oh ya Wan apa lu sudah tahu. Untuk tempatnya besok, pernikahanmu dengan Ririn, akan ada di gedungnya Pak Mori. Beserta semua kebutuhannya, dan juga perlengkapan-perlengkapannya, yang menyangkut acara pernikahanmu, sudah komplit semua. Jadi lu Wan kagak usah repot-repot, menyiapkan hal ini dan itu. Karena ayahku sudah bilang ke Pak Mori, agar menyiapkan tempat untukmu. Pak Mori pun sudah mengiakan, dan menyiapkan yang istimewa untukmu. Mendengar hal itu, Iwan yang minum kopi, langsung terkaget jadinya. Bahkan kopinya tak sengaja dimuntahkan. Iwan lalu bilang, apa-apa bro tempatnya ada di gedung. Tapi aku kagak punya uang bro untuk menyewanya. Gak punya uang sebanyak itu. Lagian undangan Ririn juga sudah diberikan ke teman-temannya. Alamat acaranya ditulis ada di kampung. Maksudnya nanti di depan rumahnya Ririn bro. Itu pun sudah terlanjur disebarkan. Aku pun juga sama. Memberikan pada teman-teman, Kenshin langsung bilang. Menjawab kata Iwan, lu hari ini masih bicara uang segalawan. Masih segan-segan pula, dan menyangkut masalah undangan. Undanganmu juga sudah diberikan Wan. Pada beberapa pimpinan perusahaan. Beserta staf-staf kantornya, ayahku yang langsung memerintahkan. Pada siapa-siapa yang diberikan. Dan alamatnya itu Wan. Ada di gedungnya Pak Mori. Ini penghormatan untukmu Wan. Karena sudah berjasa pada perusahaan ayahku. Dan berjasa pula menolongku di waktu yang kemarin. Jadi lu harus menerimanya. Mendengar Kenshin bicara begitu. Terkaget Iwan sekali lagi. Karena ayahnya Kenshin memberikan undangan pula. Iwan pun langsung berkata. Waduh bro gawat kalau gitu. Aku harus memberitahu Ririn secepatnya. Untuk membuat undangan yang kedua. Dan mengabarkan pula tentang hal itu. Kenshin pun menjawabnya. Ya tentu Wan kamu dan Ririn harus menyiapkan lagi. Entar diganti alamatnya. Aku akan bantu memberikannya. Termasuk memberikan undangan ke teman-temannya Ririn. Biar mereka tak kecewa. Dan tahu kabar sebelum harinya. Iwan menjawabnya. Baik-baik bro kalau gitu aku tak telepon Ririn dulu. Iwan pun memberitahukan kabar itu pada Ririn. Sedang Kenshin video call dengan Kaori. Kenshin menggoda anaknya. Yang dalam pelukan istrinya. Sembari Kenshin memberitahukan. Kalau akan mengantarkan undangan. Ke teman-temannya Iwan dan Ririn. Kenshin menjelaskan dengan lengkapnya. Kaori pun mengerti. Dan tentu saja mengizinkan. Kemudian. Iwan selesai bicara dengan Ririn. Dan tak menunggu lama. Iwan dan Kenshin. Ketempat percetakan. Untuk memesan undangan. Kebetulan pula langsung dibuatkan. Karena memang sudah ada cetakannya. Jadinya Iwan. Tak perlu menunggu lama-lama. Apalagi berhari-hari. Karena tak sampai 2 jam menanti. Undangan kedua yang diganti alamatnya itu. Kini sudah jadi semuanya. Iwan pun berkata ke Kenshin. Bro kalau gitu aku aja bro yang mengantarkan sendiri saja. Kagak enak bro aku merepotkan. Sedang sekarang di rumah kamu ada momongan. Aku juga gak enak pula sama istrimu. Jadi baiknya aku sendiri saja bro. Yang mengirim undangan ini. Kenshin menjawabnya. Sudah Wan lu pakai segan segala. Kayak kita berteman kemarin sore aja Wan. Ingat Wan waktunya tinggal 2 hari lagi. Undangan ini harus segera diberikan. Kalau sampai lewat besok. Bisa-bisa terlambat Wan. Temanmu dan temannya Ririn akan kecewa. Bahkan ntar mereka merasa. Akan dipermainkan. Karena alamatnya tak sama. Dengan yang dituliskan. Jadi ini kita bagi saja Wan biar cepat. Aku setengah lu setengah. Teman-teman kerjamu yang dekat lu berikan sendiri. Dan temannya Ririn biar aku saja yang mengirimnya. Kecuali satu jalan denganmu. Sekalian lu yang berikan. Biar cepat Wan sampainya. Iwan pun dipaksa oleh Kenshin. Dan Iwan menurut saja. Meski tak enak akan merepotkan. Iwan tetap memberikan setengah undangan itu ke Kenshin. Kenshin berkata. Ya gitu Wan lu kagak usah segan. Ini bentuk penghormatanku Wan sebagai teman. Meski kita bisa menyuruh orang. Tapi itu tak akan spesial. Tak akan ada kenangannya. Kan besok-besok kalau ada cerita. Yang mengantar undangan nikahmu. Adalah aku Wan. Hahaha. Kenshin tertawa bercanda. Iwan menjawabnya. Dengan mengiakan dan tertawa pula. Dan undangan pun dibagi dua. Iwan dengan naik motornya sendiri. Langsung berangkat mengirimkan. Sedang Kenshin pulang dahulu. Berpamitan dengan Kaori. Sekalian mengambil motor dan melihat anaknya. Setelah itu Kenshin berangkat. Untuk mengantarkan undangan ke temannya Ririm. Tempatnya pun tak begitu jauh. Hanya selang satu jam berjalan. Sepuluh undangan telah diberikan Kenshin. Pada orang-orang yang dimaksudnya. Semuanya berjalan lancar. Begitu pula dengan Iwan. Yang tak menemui hambatan. Bahkan kemacetan di jalan pun tak ditemui Iwan. Hingga Iwan hampir selesai. Mengantarkan semua undangan nikahnya. Sedang Kenshin masih tersisa tinggal lima. Kemudian dibaca nama temannya Ririm. Seorang wanita bernama Francisca. Beserta alamat yang ditujunya. Rupanya temannya Ririm ini. Adalah teman kerja pertama dulu. Saat Ririn belum bertemu Kenshin. Dan Kenshin yang membaca alamat itu. Segera mengirimkan ke tempatnya Francisca. Yang ternyata. Ada di sebuah perusahaan. Rupanya Francisca ini. Lewat sebuah pesan. Memberitahukan pada Ririn. Agar undangan itu dikirim ke tempat kerjanya. Hal itu terjadi dua minggu sebelumnya. Ririn pun telah mengirimnya. Dan sekarang ini yang kedua. Kenshin yang akan memberikannya. Sampailah Kenshin di depan perusahaan itu. Tepat waktu jam istirahat. Kenshin ingin menemui security. Tapi security-nya tak ada di tempatnya. Hingga Kenshin bertanya. Pada karyawan-karyawan yang lagi istirahat. Dan salah satunya pun bilang. Oh ini untuk Mbak Francisca. Kalau gitu masnya berikan saja sendiri ke orangnya. Orangnya ada di lantai dua. Kantor paling depan sendiri. Nanti masnya langsung sebut namanya. Pasti orangnya ada di situ. Kenshin menjawabnya. Oh begitu Mbak terima kasih ya. Dan Kenshin segera berjalan. Naik ke lantai dua. Setelah sampai ke tempatnya. Tiba-tiba Kenshin ditegur orang. Mas-masnya ini siapa ya kok masuk ke kantor sini tanpa izin. Apa perusahaan ini milik kakehmu? Kok seenaknya begitu saja. Tiba-tiba naik ke lantai dua. Di sini tempat pegawai yang penting. Bukan tempat orang bermain. Kenshin dimarahi seorang pria. Dan tentu saja langsung menjadi pusat perhatian. Bagi pegawai-pegawai yang lainnya. Yang sedang makan siang. Menikmati waktu istirahat. Mereka melihat Kenshin semua. Lalu, bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya ada di... Youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Terima kasih ya. Terima kasih.